Video unboxing 3POINT LEA sudah, kali ini kita akan review produk dari 3POINT LEA ini. Di awal video unboxing dan first impresinya, kita bilang Ineer Monitor ini cukup impressive. Tapi setelah critical listening, ada sesuatu sih di Ineer Monitor ini. Apakah itu? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik atau audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, nggak perlu klik dan subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. 3POINT sendiri adalah salah satu produk atau brand dari China yang mungkin memang nggak terlalu besar-besar banget setahu saya. Mungkin lebih besar Moondrop, Alibas, Sofio, dan lain-lain. 3POINT ini mungkin, mungkin ya, setahu saya mungkin masih micro brand. Brand 3POINT sendiri memang out of radar dari review kita selama ini. Jadi kita nggak pernah review produk-produk 3POINT sebelumnya. Ini adalah review kita yang pertama dari produk 3POINT. Nah, iseng-iseng lah kita coba 3POINT LEA ini. Untuk suaranya nanti kita bahas di belakang ya. 3POINT LEA ini adalah line-up terbawah dari 3POINT, ya di atasnya itu ada Mele, ada Olina, dan mungkin ada produk-produk lain yang saya nggak mention di sini. 3POINT LEA juga memiliki konfigurasi hanya menggunakan satu dynamic driver 10mm LCP atau Liquid Crystal Polymer Diaphragm. Dan dipasarkan di angka 26 dolar. Kalau di Indo mungkin sekitar 300 ribu sekian lah. Nggak sampai 400 ribu sih. Selanjutnya kita bahas packaging dari 3POINT LEA ini. Oke, packaging dari 3POINT LEA ini dia menggunakan box yang simple banget. Ini langsung nikah, ini in-ear monitornya, dan beberapa sangat tips. LEA in-ear monitor 3POINT. Ini kita lihat di bagian belakang, tidak terlalu banyak info juga. Ini spesifikasinya, kalau kalian mau lihat, bisa pause. Sensitifitasnya 105, cukup besar. Cukup sensitif maksud saya. Impedensinya 32 ohm. Walaupun 32 ohm, tapi sensitifitasnya cukup tinggi. Jadi tidak sulit untuk di-drive. Lalu menggunakan C-forberated cable, 1,2 meter. Drivernya 10mm, LCP dynamic driver. Frekuensinya 20-20 ribu. Oke, kita langsung buka aja. Tidak banyak yang didapat. Jadi ini ada micanya. Kita buka, disini ada 2 air hook. Jadi sepasang air hook, 2 biji. Dan disini ada air tips. Air tips 2 pasang, 1 terpasang di in-ear monitornya. Jadi ini yang besar sama yang kecil. Jadi kelengkapan 3 point LEA ini cuma in-ear monitor kabel, air hook. Jadi tidak pre-form untuk air hooknya ini. Jadi air hooknya terpisah. Dan 3 pasang air tips. Ini large dan small. 1 terpasang yang medium di in-ear monitornya. Untuk packaging dari 3 point LEA, tidak ada yang spesial. Kami berikan skor C+. Selanjutnya kita bahas build quality dari 3 point LEA ini. Untuk build quality dari 3 point LEA ini, dia menggunakan housing berbahan metal. Jadi kalian bisa lihat. Yang hitam pekat banget. Jadi tidak transparan. Ini metal tentunya. Bahannya ini mantep banget. Dan berbobot juga sih untuk in-ear monitornya. Nozzlenya sendiri kalau kita lihat. Disini nozzle-nya ini nozzle yang cukup panjang. Jadi dia cukup panjang maju seperti ini. Dan mengecil. Jadi ada lipsnya. Jadi cukup panjang. Lalu nozzle-nya ini cukup kecil. Mungkin ya 3-4 mm. Selain itu juga ada filternya juga untuk menjaga kotoran masuk. Dan juga terdapat 1 fan hole disini. Jadi kita lihat disini ada 1 fan hole. Dekat nozzle-nya. Kalau kita lihat untuk bagian faceplate-nya. Faceplate-nya ini berbahan metal ya. Sama seperti housing-nya. Hitam pekat. Dan ada tulisan 3 point aja seperti ini. Jadi itu aja sih. Gak neko-nekong. Cukup misterius. Cukup clean look. Dari 3 point Lea ini. Jadi ada embosan 3 point seperti ini aja. Oke kita lanjut ke bagian kabel. Kabelnya ini menggunakan silver plated. Jadi tidak tahu silver plated apa. Rasanya si Cooper. Jadi silver plated Cooper. Lalu kita lihat dia pinnya ini berbahan metal. Dual pin 0,78 mm. Selain itu bahannya juga keren sih untuk pinnya ini. Dan disini gak ada air hook. Jadi air hook-nya tadi terpisah. Gak pre-formed. Ini sangat disaingkan. Kabelnya ini juga feel-nya agak sedikit kaku ya. Jadi perlu kalian perhatikan juga. Ini untuk bagian chin slidernya. Dan splitter-nya. Splitter-nya gede banget. Berbentuk Y seperti ini. Besar banget. Disini kabelnya ini digabung jadi satu. Jadi untuk bagian bawahnya kabelnya digabung jadi satu. Berwarna silver. Kegiatan berwarna silver seperti ini. Dan ini untuk jacknya. Jack 3,5 mm. Silver plated. Jadi ini bukan gold plated. Ini zaman sekarang ini ada yang pakai silver. Ini cukup wow sih sebenarnya. Mungkin gak ada coated-nya sama sekali ini. Jadi saya gak tahu ya. Mungkin bawaannya memang seperti ini. Gak di-coated gold plated. Biasanya kan di-coated gold plated. Ini gak di-coated sama sekali. Jadi mungkin bukan coated silver plated juga. Tapi bawaan reel-nya. Bawaan orinya. Dari pabrik. Jadi jacknya sangat disaingkan. Bukan gold plated. Lalu berbahan plastik seperti ini. L-shape. L-shape-nya is very good. Tapi ya. Ya begitulah. Bahannya juga gak seberapa. Gimana-gimana. Dan yang paling agak mengganggu ya. Ini agak sedikit kaku sih. Gak tebel juga kabelnya. Agak tipis juga. Tapi cukup kaku. Jadi itu membuat kabel ini mungkin lebih tahan. Kalau kabelnya lembek. Terus tipis. Mungkin agak sedikit meragukan. Overall untuk build quality dari 3POIN LEA ini. Kami berikan skor. B+. Housing metal. Saya suka banget sih housing metal. Selanjutnya kita bahas fitting dari 3POIN LEA ini. Secara fitting housing dari 3POIN LEA ini. Bisa dikategorikan kecil. Jadi tidak sebesar housing-housing kaset pada umumnya. Dia lebih kecil. Tapi dia menggunakan berbahan metal. Jadi cukup berat untuk housingnya ini. Untuk pemakaian 3POIN LEA ini adalah regular fit. Jadi pemakaian seperti ini. Bukan tipe pemakaian yang super senak banget. Jadi kekedapan dan grip. Not the best untuk 3POIN LEA ini. Jadi memang pemakaiannya ini agak sedikit longgar. Jadi memang kalian harus cari air tips yang pas. Untuk ukuran liang telinga kalian. Untuk mendapatkan seal yang terbaik. Namun overall. Untuk pemakaian 3POIN LEA ini. Saya tidak terlalu bermasalah. Tidak ada sudut-sudut yang tajam. Semuanya oke. Walaupun secara grip. Ataupun kekedapan. Not the best. Tapi untuk kenyamanan. Bisa dikategorikan cukup oke lah. Dengan fitting seperti ini. Yang gak seberapa senak. Tentunya gak cepat panas telinga kalian. Gak cepat fatigue juga. Tapi trade offnya ya. Grip. Dan kekedapannya not the best. Dan secara fitting. Untuk 3POIN LEA ini. Kami berikan skor B. Selanjutnya kita bahas sound quality. Dari 3POIN LEA. Ini yang kalian tunggu kan. 3POIN LEA ini memiliki arah suara. Yang bisa dikategorikan balance. Dan air air monitor satu ini. Cukup efisien. Dan bisa di drive. Menggunakan source apapun. Untuk bagian bassnya. Bass dari 3POIN LEA ini. Bisa dikategorikan sedikit inkonsistensi. Dimana punchnya ini terasa cukup dalam. Namun ramblenya ini. Agak kurang menurut saya. Somehow. Karena memang ramblenya kurang. Teksturnya ini jadi kurang dapet. Untuk bagian bassnya. Selain itu. Kalau kita lihat dari frekuensi responsnya. Subbassnya ini juga kurang boosting. Jadi. Kesan ramblenya itu. Agak kurang dari 3POIN LEA ini. Disini bassnya juga terkesan. Sedikit kurang hidup. Karena memang ramblenya itu. Memberikan kesan yang megah. Yang lively dari bassnya. Walaupun di satu titik. Kita bilang bassnya ini. Bisa dikategorikan cukup clean. Dan cukup cepat. Untuk bagian mid. Dari 3POIN LEA. Dia memiliki mid. Yang posisinya ini pas. Tidak terlalu maju. Ataupun terlalu mundur. Midnya disini. Juga memiliki kesan yang clean. Dengan artikulasi yang bagus banget. Untuk male vocal dari 3POIN LEA ini. Bisa dikategorikan oke. Namun bagi saya. Pribadi agak sedikit ketipisan sih. Tapi dia memiliki artikulasi yang sangat oke. Dan juga terkesan sedikit di smooth. Untuk female vocalnya. Ini terasa cukup lepas. Dan memang agak sedikit ketipisan. Untuk female vocalnya juga. Tidak ada tanda-tanda shouty. Pada volume rendah. Tapi pada volume tinggi. Kalian harus hati-hati. Karena memang bisa memancing shouty. Pada volume yang tinggi. Jadi kalau saya pribadi. Saya dengarkan. Tidak ada shouty. Pada volume yang biasa. Saya gunakan. Tapi kalau kalian memang mendengarkan. Di volume yang tinggi. Ada baiknya kalian hati-hati. Untuk bagian treblenya ini. Menurut saya treblenya ini. Agak sedikit di smoothing. Jadi tidak terkesan. Nyerang. Ataupun splashy. Jadi terkontrol banget. Untuk treblenya. Apalagi kalian yang sensitif. Terhadap treble. Yang nyerang. Ataupun pedes. Di satu titik juga. 3POIN LEA ini. Memiliki tekstur treble yang cukup oke. Namun bukan yang terextend. Jadi kesannya ini. Tidak terlalu airy. Ataupun detail banget. Dari treble. 3POIN LEA ini. Secara tonalitas. 3POIN LEA ini. Kami berikan skor. B-min. Untuk tonalitas. Somehow. Memang agak terasa. Sedikit lifeless aja. Untuk 3POIN LEA ini. Karena memang kita bilang. Bagian atasnya. Tidak terlalu di highlight juga. Bagian bawahnya juga. Tidak memberikan kesan rumble yang bagus. Tidak ada kesan mega. Ataupun lively. Selanjutnya kita bahas. Teknikalitas dari 3POIN LEA. Presentasi dari 3POIN LEA ini. Bisa dikategorikan cukup neutral. Tapi agak terkesan. Sedikit lifeless. Jika kalian mendengarkan di volume rendah. Saya rasa 3POIN LEA ini cukup oke. Tapi kalau kalian dengarkan di volume. Yang cukup tinggi. Dia bisa memancing shouty. Dan sibilance. Pada 3POIN LEA ini. Untuk bagian timber. 3POIN LEA ini. Timbernya bisa dikategorikan oke sih. Kita bilang. Memang agak sedikit. Masalah di tuningnya. Karena memang dia mengejar suara yang balance. Jadi tuningnya mungkin seperti itu. Tidak bisa terlalu banyak berkomentar. Tapi secara driver. Saya rasa ini driver yang cukup oke. Dan cukup natural. Untuk soundstage-nya. Bisa dikategorikan cukup lega. Tapi kesan depth-nya agak kurang. Itu wajar sih kalau saya bilang. Detail dan clarity-nya. Bisa dikategorikan biasa aja. Kalau di kelas harganya. Ada inner monitor yang lebih detail. Dan lebih memiliki clarity yang lebih baik. Dari 3POIN LEA ini. Seperasi imaging dan positioning. Seperasinya ini cukup oke. Walaupun satu dynamic driver. Tapi cukup oke. Lalu kalau kita bilang imaging. Kurang layering. Jadi terkesannya 2D aja. Lalu kalau untuk positioning. Positioning-nya cukup oke. Walaupun bukan yang terakurat. Dan secara umum kami berikan skor. B-min juga untuk teknikalitas dari 3POIN LEA ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari 3POIN LEA ini. Cons. Kalau kalian mendengarkan 3POIN LEA pada volume yang tinggi. Hati-hati dengan sibilance dan xiauti pada inner monitor satu ini. Cons yang kedua dari 3POIN LEA ini. Kita bilang ini inner monitor yang cukup impressive pada awal kita dengarkan memang. Tapi lama-lama di critical listening. Kita melihat bass-nya kok ada yang kurang aja ya. Tremblenya kok juga ada yang kurang. Yang gak memberikan kesan yang lively banget suaranya. Cons yang ketiga packaging-nya ini dari 3POIN LEA ini sesuatu banget sih. Enggak beda jauh sama kaset. Ya mungkin yang bedakan itu isinya dia memberikan earhook. Tapi kaset kan juga earhook-nya pre-form. Jadi menurut saya lebih praktis aja yang pre-form. Daripada kayak begini-begini. Ada earhook tambahan yang mesti kita pasang. Ya juga gak terlalu guna sih menurut saya. Pro-nya dari 3POIN LEA ini. Ini inner monitor yang build-nya ini dari bahan metal. Keren banget. Jadi saya suka inner monitor dengan bahan metal. Walaupun bisa nyetrum ya. Cons-nya. Pro-nya 3POIN LEA ini memiliki suara yang bisa dikategorikan unik. Kalau kita bilang suara yang lively. No. Dia agak terkesan lifeless. Tapi memang eksekusinya ini cukup natural dari inner monitor satu ini. Untuk value for money dari 3POIN LEA ini. Kita bilang 3POIN LEA ini kalau kalian mendengarkan lagu-lagu yang nyantai. Yang smooth. Bukan yang lively banget. Dan lagu-lagu yang tidak terlalu kontras dan tidak terlalu rumit. 3POIN LEA ini masih bisa menjadi pilihan yang cukup menarik. Dan kami berikan skor. B-min masuk pada kategori fair value. Oke. Kita akan komparasi sedikit 3POIN LEA ini dibandingkan dengan CCA CRA yang lagi hits. Dan juga Haji Sound Hard Mirror. Kalau kita bicara soal presentasi suara Haji Sound Hard Mirror ini neutral ke arah bright. Lalu LEA ini bisa dikategorikan agak balance. Jadi lebih balance. Di sini V-shape. Jadi kalau kita bilang suara mereka ini berbeda memang. Di sini paling mahal. Ini kedua. Ini 200-an. 300-an sampai 400. Ini 600. Mungkin 600 plus minus ya. Jadi 600-an. Jadi ada perbedaan harga. Tapi kita akan bandingkan untuk naiknya bagaimana. Terus dibandingkan dengan turunnya bagaimana. Suara tadi sudah saya sampaikan. Jadi memiliki signature masing-masing. Kalau bagian bass. Di sini bassnya kita bilang. Di sini paling. Apa ya. Paling besar. Paling berotot dibandingkan 2NR monitor lain ini. Juga bassnya ini cukup likely dibandingkan 2NR monitor lain ini. Lalu kalau kita bilang bagian mid. Mid di sini saya paling suka. Kedua di sini. Natural banget. Di sini kesan naturalnya dapet. Tapi juga artikulasinya bagus. Terus ada kesan lebih smooth dibandingkan di sini. Kalau di sini terasa sedikit mundur. Dan bukan yang ternatural sih. Kalau saya bilang masih ada timber-timber kaset. Yang somehow saya nggak terlalu suka sih. Lalu kalau kita bicara soal treble. Treble ketiga ini monitor ini jelas. Aji sound the best. Lalu kita bilang kalau dibandingkan 2 ini. Treble di sini. Lebih hot. Lebih pedes. Dibandingkan Lea. Jadi ini trade off sih. Sebenarnya kalau kalian nggak suka yang pedes. Mungkin Lea. Kalau kalian yang suka yang lively. Detail. Mungkin lebih ke CCA. Tapi di sini agak lebih hot. Kalau mau cari yang pas ya. Pasti ambil. Aji sound heart mirror. Di sini lebih hot. Untuk bagian treble-nya. Dan kedua. Aji sound heart mirror ini. Memiliki similaritas. Di mana kalau volume tinggi. Mereka bisa memancing shouty dan sibilan. Jadi itu perlu diperhatikan. Untuk Lea dan CCA. CRA ini. Untuk teknis jelas. Aji sound heart mirror ini still the best. Timbernya oke. Clarity detail bagus semua. Soundstage juga cukup lebar. Kalau dibandingkan 2 ini. Ya timbernya kedua ini masih kalah. Tapi ya sedikit mendekati. Saya pilih di Lea sih. Di sini masih terasa timber-timber kaset. Yang ya begitulah. Jadi not the best. Cuma eksekusi tonalitasnya. Tuningnya far more better. Dengan kaset-kaset yang sebelum-sebelumnya. Kesimpulan. 3-point Lea ini merupakan in-air monitor yang kita bilang. Mungkin genre-nya ini agak sedikit membingungkan. Spektrum bass dan treble dari in-air monitor 1 ini. Memang tidak terlalu di highlight dengan spesial. Membuat in-air monitor 1 ini. Agak sedikit segmented. Untuk mendengarkan musik. Kalau kalian ada pertanyaan seputar 3-point Lea ini. Kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity Papan Tunggung Diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao! Sampai jumpa di video berikutnya.